Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, apa kabar sahabat mutiara semua di seluruh Nusantara Di sore ini saya nanti bersama narasumber dari Belitung, dari Bangka Belitung ya Episode bicara tani kita yang ke-147 ini kita ditemani oleh Pak Selamat Riyadi Berasal dari Bangka Belitung Nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai tema tentang tanaman cabai Jadi Pak Selamat ini selain aktif di perusahaan kelapa sawit Beliau ini nyambi menjadi petani cabai Jadi ternyata cuannya ini fulusnya juga gak kalah besar dari perkebun sampingannya Jadi sebelum saya nanti lebih lanjut ngopor-ngopor dengan Pak Selamat Saya mengingatkan kepada sahabat mutiara semua untuk like video ini Terus subscribe channel NPK Mutiara TV dan pentung tanda loncengnya Media sosial kami lainnya bisa dilihat pada deskripsi ataupun layar Anda saat ini ya Nah oke kita sekarang mau menyapa Pak Selamat yang sedang berada di Belitung Apa kabar Pak Selamat Ya Alhamdulillah Sehat Pak Selamat ya Ya selamat sore Pak Bagus ya Pak Masul Pak Pak Masul ya 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 Mas Saya Pak Selamat Riyadi ini dari Belitung Pak Kayaknya dari aroma-aroma namanya ini gak asli Belitung ini Ada darah Jawanya nih Pak ya Iya memang Kalau di Belitung memang gak ada Selamat itu gak ada Adanya Selamat Jadi kalau Selamat itu memang udah asli itu Orang Jawa gitu kalau Belitung punya Iya oke Jawanya Jawa mana nih Pak Saya Jawa Tengah Pak Jawa Tengah Kalau Selamat itu biasanya Jawa Tengah Kalau Jawa Barat itu asep Oh betul Pak Karena Gunung Selamat adanya di Jawa Tengah Iya Pak ya Gak di Jawa Barat Iya Mas Oke Pak Selamat Di Belitung ini lagi musim apa Pak Selamat? Ini musimnya untuk saat ini Ada musim panas Tapi kadang berapa satu minggu Kemudian ada hujan yang cukup lebat Tapi untuk apa namanya Hari-harinya ini panas Menjelang musim panas mungkin ini Pak Oke oke Ini lokasi Bapak tepatnya di mana Pak desanya Pak? Ini kita di dusun air gede Pak Jadi masuk Kelurahan Kembiri Ke kecamatannya kecamatan Mambalong Jadi masuk Belitung Barat Kabupatnya Belitung Barat Oke Belitung Barat Nah jauh Pak ya Jadi saya di Sakarta ini nyeberang lautan nih Pak Iya sekitar satu jam Pak Kalau untuk kecamatannya satu jam Oke Di Bangka Belitung ini kan identik dengan lada ini Pak ya Di sana Pernahkah Bapak nanam lada ini Pak sebelumnya Pak? Iya Dulu awal-awal sebelum saya coba tanam Apa namanya cabai, terong atau tanam sayuran lah ya Saya lebih awal memang tanam lada Tapi sehubungan tidak menguasai ilmunya Jadi ya akhirnya seiring jalan Ada teman yang tanam cabai rupanya Apa ya Hasilnya bagus sebenarnya saya Wah ini tanam lada itu saya bongkar Jadi sekarang jadi tanaman cabai gitu Lahan cabai jadinya Pak Jadi nggak tanam lagi lada sekarang ini ya Oh iya 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 Pak Selamat ini kan sambil bekerja di perusahaan kelapa sawit nih Pak Terus juga menanam cabai di sela-sela waktunya Ini cara bagi waktunya gimana ini Pak? Ya Alhamdulillah ini memang satu apa namanya dapat Istilahnya kebijakan ya Dari perusahaan juga pada prinsipnya Saya semaksimalnya untuk atur waktunya Jadi ketika pekerjaan itu sekiranya sudah beres Sudah apa namanya saya jalankan Sesuai prosedur yang berlaku di perusahaan itu sendiri Aturan pekerja gitu ya Misalnya kalau saya tenaga panin bisa capai target Kalau seratus tandan itu sudah bebas boleh pulang Itulah saya berangkat pagi-pagi Kemudian saya percepat mendapat target seratus tandan Kemudian baru saya kerja lain Kerja tanaman cabai itulah Kadang tidak sampai jam 2 Walaupun waktu kerja itu sampai jam 2 Pak Mantap ini Pak Selamat ini ya Jadi sangat rajin sekali kerjanya Iya Pak ya Ini ngomong-ngomong lahannya luas berapa ini Pak? Yang ditanamin cabai Pak? Ini sih kalau lahannya ada setengah hektare Pak Lahannya ada setengah hektare ini kita Ini benar kita ada di lahan Lahan yang kita tanam ini Pak Oh gitu Pak ya Hanya memang saat ini itu tidak bisa ketanam semua Hanya sekitar ya muat 3.000 batang lah Atau sekitar 2.500 Karena yang lahan sebelahnya itu udah Udah semakin dulu Jadi untuk proses tanam berikutnya Karena ya cuma nyambi itu Pak Kalau terlalu banyak nanti enggak Enggak kerus, enggak keurus Jadi malah Jadi Apa ya Tidak bagus lah Kalau terlalu berlebihan nanamnya Enggak keurus juga Pak ya Yang ditanam jenis cabai apa ini Pak? Kita biarnya campur Campur ini baru nyeme juga Untuk varitasnya itu Cabai keriting Atau cabai besar lah Bisa begini cabai besar itu Cabai keriting kalau di Jawa itu Varitasnya itu Kita pilih Kemarin-kemarin laju Ada sempat ladu juga Merek dagangnya itu Pak Merek dagangnya namanya Jenis ladu Ada laju Ini yang saya asumih sekarang itu Akar Akar itu Terkenalnya akar Oke oke Kenapa milih cabai Pak? Kok enggak nanam sayuran yang lain? Dibanding sayuran lain Keunggulan cabai Dimana ini Pak? Iya kita Sebenarnya Untuk sayuran lainnya juga Kita juga tanam Seperti tomat Terong Itu Apa Jenis Tanaman Yang saya tanam itu Terong Tomat Cabai Karena Apa ya Untuk Pergantian gitu Tidak Tidak Jenuh Kalau cabai itu Jenuh Tapi Kebanyakan saya tanam cabai Untuk Air-air ini Sekitar Dua-tiga tahun terakhir ini Memang saya pilih tanam cabai Karena Apa Untuk Jaringnya Sudah pada rusak semua Jadi kalau Tanamnya Tidak di jaring itu Kalau tanam tomat Atau terong Rawan Ada banyak monyet Ya Pak Oh Amanya monyet Sudah ya Ya Amanya monyet Jadi kebetulan ini Untuk Berapa tahun Berlakan ini Memang jaringnya Sudah Sudah hancur Jadi kita tanam cabai Ajalah Nanti kalau mungkin Sudah kita sempat Pasang jaring lagi Baru kita tanam terong Untuk tahun 2002 2002 itu Terong harganya Bagus Memang disitu Monyet Enggak Ini Pak Enggak tuyan cabai Oh iya Monyetnya Enggak tuyan cabai Makanya Mending pilih tanam Sapi Pak ya Daripada tomat Terong Pak ya Iya Karena memang Disampingnya itu Juga harganya itu Apa Kalau Turun itu Tidak terlalu Jauh Tapi kalau naik Sempat Bisa Lumayan lah Gitu ya Kalau Dari pas turun itu Enggak takut Kehilangan modal Gitu Biasanya tetap Kalau Apa namanya Harga cabai turun itu Ya Enggak Apa ya Kembali modal itu Udah Apa namanya ya Biasanya tetap Kembali modal Tidak Tidak pernah rugi Gitu Tapi kalau memang Itu pas cabai turun Kalau harga cabai Pas naik Ya itu Untungnya ya Memang luar biasa Paling tinggi Bisa nyampe Harga berapa Disana Pak Harga berapa Paling tinggi Pak Kita Kita Waktu Awal tahun Baru 2022 2022 Awal tahun Baru itu Kita Tanam Sekitar 4.000 Batang Harganya Sampai Sampai Itu Pak Teman-teman Bisa Cek 125 Ya 125 Itu Di awal tahun Baru 2022 Itu Kita pas tanam Alhamdulillah Hasilnya Sekali Sekali panen Berapa Kilo itu Pak Pernah Sampai Dapat 45 Karung Pernah Pak Ya Empat karungan ya Lima Karung Pak Lima Karung Lima Karung itu Tapi kalau Satu Karungan Sekitar 37 Itu 37 Kilo Oh Itu ya 40 Itu Udah Karena Kemarin Yang saya tanam Itu Jenis Lentera Apa Namanya Nama Caritasnya Lentera Itu Kalau Berbursaan Mana Sangat Berangkat Itu Kala Dengan Baskara Atau Dewata Kalau Dewata Kalau satu Karung Itu bisa Sampai Hampir Lima Pertuluh Itu Kalau Lentera Ringan Jadi Tinggal Dikalikan Aja Pak Ya 37 Kilo Kali Lima Kali 125 Ribu Nah Ya Benar Benar Saya senang Ini Kalau Lihat Petani Senyum Sumpringah Itu Berarti Senang Ini Beli pupuknya Nanti Nanti Ini Lagi Nggak Nggak Ngitung Lagi Ya Kita Setok Kita Pakai Grower Itu Sama Boron Itulah Yang Memang Terus Tahun Itu Muncul 2021 Apa Itu Ada Grower Sama Boron Itu Nggak Salah Ya Kita 2021 Itu Langsung Saya Ngambil Ada Empat Karung Boron Terus Growernya Dua kali Lipat Itu Pak Boron Enak Karung Apa Berapa Itu Enak Karung Sekitar Itu Eh Anu Growernya Yang Enak Karung An Growernya Enak Karung Boronya Tiga Karung An Gak Sarai Setelah Ini Sekarang Belum Ada Muncul Lagi Kita Misalnya Sempat Tanya Sama Pak Firdaus Itu Boronya 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 Iya Karatih Boronya Karatih Boronya Katanya Tidak Keluar Lagi Gimana Sebentar lagi Pak Mungkin Akhir Bulan Juni Atau Pertengahan Bulan Depan Sudah Ready Kembali Tenang Pak Ya Kalau kita Setok Ada Mungkin Sekitar Setengah Setengah Karung Tinggal Boronya Kalau Growernya Mas Oke Oke Pak Ini Ngomong Tanah Di Belitung Ini Kan Mungkin Tanah Mineral Pak Ini Cara Pengolahannya Gimana Pak pH Tanahnya Gimana Di Sana Pak Tanah Tambang Itu Biasanya Sana Tanah Pasir Pak Di Tapi Tinggal Pilih Kebetulan Tanah Yang saya Tanam Ini Juga Disamping Kadar Pasirnya Juga Banyak Tapi Tanah Yang Bagus Juga Bercampur Tidak 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 Kandungan Pasirnya Tidak Terlalu Banyak Ya Mungkin Sekitar 40-60 Tanahnya Lebih Gembur Jadi Untuk Proses Canggulannya Juga Enak Karena Memang Ada Campuran Pasirnya Kemudian Tanahnya Juga Tanah Kuning Tapi Tidak Kuning Yang Rengket Itu Tidak Jadi Untuk Apa Tadi pH Tanah Ya Ya pH Tanah Berapa Di Sana Pak Ya pH Tanah Kalau Sebelum Dikapur Biasanya Sekitar Lima Atau Empas Tengah Kita Pernah Tes Kita Punya Kelompok Tani Namanya Kelompok Tani Klubi Makmur Itu Apa Kalau Klubi Makmur Agak Terkenas Pernah 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 Tenar Itu Kayaknya Karena Kita Juga Nyambit Pernah Tanam Padi Itu Pak Didatang Pak Gubernur Panen Raya Kita Punya Namanya Alat Ukur Tanah Itu Sebelum Kita Kelola Itu pH Sekitar Lima Itu Itu Ya Bagus Sudah Baru Kita Tambahkan Durumit Kapur Iya Jadi Tetap Ada Pengapuran Pak Setiap Kali Tanam Pak Iya Agak Agak Marem Pak Sebenarnya Kalau Untuk Tanam Yang Lain Tomat Terong Atau Tanam Kacang Panjang Brungka Timun Biasanya Saya Cuma Tanam Cabinya Pak Kapurnya Jadi Setelah Tanam Cabi Saya Akan Tanam Kacang Panjang Atau Tomat Atau Terong Itu Udah Nggak Perlu Kapur Lagi Karena Di Cabi Itu Nggak Perlu Tambahan Pupuk Dasar Nggak Perlu Pupuk Susulan Itu Karena Ada Cadangan Di Tanam Cabi Itu Pupuknya Udah Agak Banyak Tidak Perlu Nyantul Lagi Cabi Pak Ya Mampuatin Bekas Cabi Oke Bo Ya Lani Pak Untuk Perawatan Secara Detailnya Gimana Pak Untuk cabenya Di sana Pak Jarak Tanam Pake Berapa Pak Di sana Jarak Tanam Itu Kalau Saya Sekitar 60 Itu ya Kalau Lebar Bedengan Itu kan Dia 90 90 90 Dikurangi Kanan Kiri 10 Berarti 80 80 Berarti Sekitar 50 Kali 60 Itu Pak Untuk Cabi Rawit Cabi Rawit Kalau Untuk cabi Besar Agak Tambah Lagi Biasanya 65 Bisa Agang Sampai 70 Jarak Tanam Karena Orang Biasanya Ada Sebagian Teman Itu Jarak Tanam Itu Saya Lihat Kemarin Waktu Saya Di Jawa Itu Jarak Tanam Menurah Sekitar 2 Jengkal Berarti 40 Centi Lebih Meninggi Tapi Ketika Kita Pernah Coba Dengan Jarak Tanam Yang Rapat Rapat Itu Sekitar 40 Dengan Jarak Tanam Yang 60 Itu Hasilnya Juga Apa Lebih Memuaskan Yang Jarak Tanam Lebih Leber Memang Kelihatannya Jumlahnya Itu Banyak Tapi Hasilnya Agik Kalah Dengan Jarak Tanam Lebih Leluasa Lalu Dilihat Set 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 Untuk Urut Urutan Pemupukan Gimana Pak Di Cabai Ini Pak 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 Pemupukan Ya Urut Urut Dari Tanam Dari Amuda Sampai Nanti Buah Itu Gimana Pemupukannya Di sana Pak Ya Kita Biasanya Kan Sebelum Kita Persiapkan Lahan Dulu Biasanya Pak Ya Siapkan Lahan Cangkul Udah Cangkul Kita Tabur Kabur Udah Tabur Kabur Gini Dibuat Baru Bedengan Terus Pula Ditambahkan Ada Bubuk Tayyam Yang jelas Buda Itu Maksudnya Cuma Pupuk MPK Karena Tidak Banyak Tau Ya Cuma MPK 16 16 Itu Untuk Dasar Itu Biasanya Dulu Tahun Tahun Berapa Itu Ada Untuk Pupuk Dasar Pesepatannya Itu Terus Pak Kocor Kocor Berapa Hari Sekali Pak Kalau Cabai Di sana Pupuknya Dikocor Ya Kita Kalau Sudah Tanam Umur Satu Lima Hari Sampai Satu Minggu Itu Kita Biasanya Kocor Kocor Ringan Pakai Pupiara 16 16 Siba Itu Pas Masuk Dua Minggu Biasanya Paling Mentuk Tiga Kali Kocor Itu Untuk MPK 16 16 Itu Berarti Sekitar Umur 15 Sampai 21 Hari Itu Hanya Dikocor Dengan MPK 16 16 Terus Lanjut Setelah Itu Kita Udah Ganti Buku Udah Ganti NBK Grower Gimana Suaranya Kurang Jelas Pak Ini Jalan Ini Jadi Kalau Setelah Tanam Satu Minggu Kita Kocor Terus Sekitar Umur Dua Minggu Kita Kocor Lagi Pakai Ini Jujur Jujuran Aja Pakai MPK 16 Biasanya Kita Udah Itu Udah Cabang Dia Udah Cabang Baru Kita Kocor Lagi Dengan Grower Grower Sama Boron Tinggal Sikit Tapi Itu Biasanya Seperti Itu Sampai Dia Bunga Cabang Lebat Baru Ada Tambahan Lagi Pupuk Apa Profit Maki Banyak Saya Lupa Itu Saya Pernah Beri Satu Dus Itu Tapi Bagus Itu Begitu Apa Namanya Saya Semprotkan Jarak Berapa Hari Itu Memang Biasa Buah Itu Terima Kasih Juga Sama Itu Kawan Berdaus Saya Beri Tomat Satu Biasanya Saya Kalau Diterangkan Sesuatu Apa Namanya Aplikasi Proses Pertanian Atau Apa Kalau Tidak Dasar Ilmunya Jelas Saya Biasanya Pake Yang Biasanya Pake Yang Lama Tapi Setelah Ternyata Emang Betul Emang Jadi Oke Sip Baru Sip Apa Namanya Yang Borong 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 Pupuknya Dia Yakin Terus Mungkin Itu Sekedar Untuk Pocor Sama Semprot Tapi Ada Coba Iya Ini Enak Ini Mungkin Untuk Apa Namanya Untuk Merangsang Pertumbuhan Ini Pak Ini Apakan Karsium Netran Ini Memang Dia Sudah Di atas Bulakol Sebenarnya Saya juga Kurang tahu Juga Tapi Kalau Informasi Dari Teman Itu Kalau Kapur Itu Singkong Masih Mentah Kalau Bulakol Itu Sudah Dikupas Beras Singkong Bisa Dimakan Tapi Masih Mentah Tapi Kalau Kalnit Ini Sudah Dimasak Tinggal Makan Katanya Untuk Tumbuhan Oh Dimaksud Pupuk Kalnit Pak Apu Ngakol Itu Pak Yang Dimaksud Tadi Kalnit Langsung Diserat Siap Oke Terima kasih Pak Selamat Ini Tadi Penjabaran Memang Memang Ini Pakai Produknya Meroke Semua Kayaknya Terakhir Ini Pak Nanti Sebelum Break Saya Tanya Satu Lagi Untuk Sahabat Mutiara Yang Mau Seperti Pak Selamat Jadi Kerja Sambil Jadi Petani Itu Bagaimana Ada Tipsnya Bagaimana Pada Prinsipnya Itu Untuk Teman 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 Petani Itu Pertama Ada Memang Ada Kesenangan Sendiri Bangga Sebagai Petani Jadi Dia Sudah Ada Kesenangan Jadi Petani Itu Misalnya Apa Tanaman Yang ketika Kita Tanam Dengan Fokus Serius Kita Ibaratnya Prototin Benar Tidak Sekedar Rasa Tanam Terus Tinggal Itu Enggak Kita Prototin Benar Itu Fokus Itu Itu Yang Sudah Sudah Saya Bisa Dibilang Itu Ya Kalau Sudah Berapa Tahun Itu Mungkin Bisa Dibilang Enggak Pernah Gagal Mungkin Pernah Sekali Mungkin Itu Karena Apa Ya Ada Ada Persiapan Yang Kurang Maksimal Karena Terburu-buru Itu Mungkin Terus Sudahlah Saya Tinggal Dulu Dikanti Alokasi Terlain Ini Untuk Teman-teman Yang Memang Mau Berkebun Mau Jadi Petani Itu Memang Harus Tidak Ragu-ragu Jadi Untuk Membagi Waktunya Kalau Dia Pekerja Di Sebuah Perusahaan Seperti Saya Itu Memaksimalkan Waktu Yang Lain Kalau Saya Biasanya Dari Jam 7 Sampai Jam 1 Atau Jam 2 Itu Di Perusahaan Kadang Jam 2 Itu Sampai Malam Bisa Jam 11 Malam Kadang-kadang Bisa Yang Dikerjakan Malam Hari Ngikatin Bisa Pasang Tunangan Itu Artinya Kita Serius Memang Mendapatkan Lebih Itu Mungkin Ya Intinya Serius Pasti Apa Hasilnya Memuaskan Usaha Hasil Tidak Bepulah Dengan Usaha Usaha Tidak Menghianati Hasil Gitu Pak Ya Usaha Tidak Menghianati Hasil Kalau Disini Bepulah Itu Bahasa Berit Menurut Bapaknya Mungkin Seperti Itu Pak Oke Siap Oke Pak Selamat Kita Break Dulu Ya Sebentar Nanti Setelah Itu Kita Lanjut Lagi Balik Lagi Kita Lihat Apakah Ada Pertanyaan Yang Ditulis Di kolom Komentar Oke Pak Kita Break Berbagi Dulu Oke Berbagi Dulu Ke Tetangga Atau Teman Saudara Oke Berbagi Kalau Mereka Gak enak Sudah Ini Gaya Saya Kawan Taba Oke Jadi Usaha Tani Yang Bagus Itu Apa Sebetulnya Kalau Ketinggalan Atapnya Ini Sebetulnya Tidak Berpengaruh Langsung Ketanaman Tapi Lebih Ke Subuh Lingkungan Kalau Atapnya Terlalu Pendek Korohan Juga Ini 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 Grup Sudah Dibahas Saya Tanya Ini Oke Sahabat Mutiara Kita Kembali Lagi Kali Ini Pada Episode Ke 147 Bicara Tani Kita Ditemani Narasumber Seorang Petani Dari Pelitung Pada Sore Hari Ini Kita Membahas Tentang Pak Selamat Riyadi Yang Seorang Petani Sawit Ya Pekerja Sawit Cuman Bisa Kerja Nyambi Sambil Pertani Cabai Nah Kita Sudah Terhubung Lagi Dengan Pak Selamat Ya Iman Pak Selamat Sudah Ngopi Ngopi Alhamdulillah Sudah Tadi Kita Jadi Buat Kopi Siap Semuanya Mantap Kali Oke Pak Selamat Kita Cek Ini Ada Pertanyaan Dari Raksa Mau Tanya Ini Pak Untuk Pemasaran Hasil Panennya Bagaimana Ke Pengepul Atau Dibawa Langsung Ke Pasar Ini Pak Sebenarnya Kalau Untuk Pemasaran Itu Kalau Sudah Pan Itu Gampang Jadi Kita Gimana Gimana Terserah Kita Mug Kita Bawa Ke Pasar Langsung Kita Lebih Harganya Lebih Tinggi Biasanya Kalau Lebih Mudahnya Ada Pengepul Pengepul Yang Datang Jadi Pengepul Itu Sendiri Sudah Sudah Mendatang Kebun Kita Biasanya Untuk Di Tempat Saya Ya Kebetulan Kebun Kebun Juga Jalan Layak Ya Mungkin Itu Pak Kalau Ini Saat Ini Sudah Harga Berapa Pak Cap Di Sana Pak Ini Sekarang Standar Rendah Standar Rendah 43 45 Standar Rendah Cabi Rawit Standar 43 45 Ada Di Kolong Kan Ya Itu Untuk Varitas Yang Apa Tertinggi Itu Varitas Diwata Diwata Udah itu Baru Turun Ke Baskara Rentera Ada Cabi Ori Ada Maruti Yang Agak Rendah Ini Ori 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 Yang Terendah 38 Berapa Terima Iya 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 Artinya Masih Lebih Lebih Ada Di Jawa Iya Si Pak Saya Juga Tadi Dalam Batin Saya Ini Harga 45 Kok Termasuk Rendah Gitu Ya Kalau Di Jawa Udah Lumayan Pak Banget Itu Pak Iya Iya Sangat Termasuk Rendah Jarang Saya Kita Tanam Itu Jarang Harga Sekitar Sampai Cabi Rawit 30 Itu Jarang Ya Kalaupun Memang Harga Segitu Memang Pas Posisi Rendah Tapi Bukan Bidah Ada Untung Tetap Untung Itu Pak Karena Kita Model Juga Kalau Dikruskan Itu Dengan Harga Sepertar 20 Itu Masih Bisa Bukan Misalnya Ini Berarti Kalau Di Atas 20 Sudah Untung Apat Ini Harga Kayak Tahun-Tahun Kemarin Itu Aduh Lumayan Bisa 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 Ganti Ganti Apa Pak Ganti Mobil Apa Ganti Apa Pak Iya Paling Tidak Ganti Motor Baru Biar 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 Tahu Juga Oh Ini Dapatnya Banyak Ternyata Ini Sedikit Jadi Bareng Bareng Gitu Pak Ya Benar Pak Oke Pak Tadi Pak Raksa Jadi Ngejual Di sana Jabe Mudah Tidak Susah Pak Ya Di Pengepul Pun Banyak Atau Dibawa Ke pasar Rancung Juga Bisa Pak Ya Bisa Itu Lebih Biasanya Lebih Tinggi Kita Tapi Memang Ada Keuntungan Harganya Lebih Tinggi Tapi Ada Juga Waktu Yang Terbuang Jadi Pak Saya Memilih Itu Apa Memilih Diambil Sama Pengepul nya Selisihnya Cuma Seribu Atau Dua Ribu Per Kilo Jadi Kalau Kita Panen 100 Kilo Apa Namanya Selisihnya Cuma Dua Ribu Per Kilo Berarti Cuma Dua Ratus Ribu Kalau Harganya Tinggi Tapi Kita Waktunya Kan Untuk Pergi Ke Kota Jadi Tersita Harusnya Untuk Habis Petik Harusnya Untuk Proses Penyemprotan Akhirnya Kalau Kita Antar Ke Kota Kita Cabenya Wah Penyemprotnya Tertunda Jadi Malah Bisa Cuma Apa Dapat 200.000 Tapi Nanti Kerugianya Kita Cabenya Kedepannya Tidak Apa Nama Sedikit Terganggu Untuk Pertumbuhan Bahkan Cabai Susulanya Juga Terganggu Jadi Kita Lebih Milih Untuk Habis Panen Langsung Ada Pengepul Yang Datang Bawa Gitu Sampai Oke Pak Tadi Mengenai Penyemprotan Jadi Sambil Menunggu Pertanyaan Yang Lain Dari Sahabat Mutiara Saya Yang Nanya Lagi Pak Di Sana Adakah Hama Penyakit Yang Menjadi Momok Pak Petani Cabai Di Sana Pak Iya Betul Itu Pak Kita Memang Selalu Tadi Saya Di awal Bilang Selalu Prototin Jadi Karena Memang Dari Sisi Apa Ya Hama Itu Sendiri Hama Yang Sifatnya Itu Entah Itu Trip Entah Itu Kutu Daun Entah Itu Kutu Kebul Entah Itu Ulat Entah Itu Apa Yang Sifatnya Hama Itu Memang Kita Prototin Di Samping Itu Juga Ada Apa Hama Lain Dari Sisi Jamur Ini Juga Kita Prototin Bener Maka Kita Apa Begitu Tanam Kita Betul Betul Misalnya Ya Hari Hari Selalu Diawasin Ketika Datang Hama Kita Juga Sudah Siapin Untuk Musyirnya Ketika Ada Tanda Tanda Ini Ada Jamur Ini Ini Juga Kita Sudah Siapkan Untuk Apa Namanya Ya Dinding Biar Nggak Atau Biar Nggak Kena Jamur Nggak Nular Atau Yang Kena Biar Kita Semprot Kita Tersembuh Ya Mungkin itu Pak Nah Ini Pak Ada Pengalaman Nggak Dari Pak Selamat Sendiri Pakai Pupuknya Merauke Tanamannya Jadi Lebih Sehat Atau Gimana Jadi Penyemprotannya Pun Juga Lebih Irit Ada Pengalaman Seperti Itu Nggak Pak Iya Dulu Saya Memang Pupuknya Biasanya Gitu Ya Biasanya Pupuk Ini Sudah Agak Susah Gantinya Setelah Apa Kita Dapat Ilum Ya Mungkin Terangkan Terangkan Seperti Ini Memang Terus Kita Ya Mau Mengadakan Perubahan Dan Cukup Anu Apa Ya Senang Lah Karena Ternyata Terbukti Gitu Ketika Kita Waktu Itu Itulah Di awal Tadi Nggak Bilang Pemubukan Kocor Dengan Glower Sama Karate Boran Itu Emang Luah Biasa Sudah Itu Ditambah Lagi Apa Penyemprotan Apa Itu NPK NKP NKP Beste Itu Kalau Dulunya Sebelum Itu Kita Cuma Biasanya Gini Katanya Seperti Ini Setelah kita Pake Apa Namanya Jalur Ilmu Baik Dari Awal Tanang Eh Dari Pengolahan Lahan Sampai Puk Dasar Ketika Japi Tumur Satu Minggu Dua Minggu Prosesnya Ini Kalau Terjadi Kejala Seperti Ini Ini Puk 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 Ini Atau Disemprot Pake Ini Termasuk Apa Untuk Hamadan Jamburnya Tadi Tidak Kita Alhamdulillah Cukup Terbantu Dan cukup Senang Senang Dari Apa Namanya Puk Dari NBK Produksi Meroke Meroke Apa Iya Betul Meroke PT Meroke Tetap Jaya Cap Turung Iya Iya Kita 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 Taunya Ini awalnya Cuma Kalau Dasar WSMPK Ada Hukum Hocer Cuma MPK Ini Ternyata Tidak Waktu Yang Lalu Setelah Kita Tahu Iya Ada Perubahan Perubahan Ya Dari Situ Terus Ada Hasil Dan Berhasil Terus Timbul Jatuh Cinta Terus Ternyata Mantap Sampai Jatuh Jatuh Kehabisan Karate Boron Ini Juga Bingung Belum Seperti Mungkin Sudah Ada Mungkin Sementar lagi Pak Iya Sebentar lagi Pak Iya Iya Begitulah Sahabat Sampai Selamat Riyadi Termasuk Sudah Jatuh Cinta Keproduknya Meroke Iya Iya Nah ini Pak Sambil nunggu Pertanyaan lagi Dari Sahabat Mutiara Yang lain Saya Nambahin Lagi Pak Tadi Saya Senang Mendengar Petani Di sana Harga Cabainya Paling Murah Paling Rendah 40 30 Termasuk Yang rendah Nanti Kalau Didengar Para Petani Yang lain Sahabat Mutiara Sedang Menyimak Nanti Pada Pindah Ke Belitung Gimana Ini Pak Ya Itu Yang Biasanya Yang Bikin Harga Jatuh Itu Ada Apa Paketan Dari Kalimantan Itu Api Dikirim Dari Kalimantan Terus Terus Jadi Harga Turun Pernah Itu Harga 90 Saya Pikir Menyampai 100 Ini Tau Di pasar Itu Patannya Ada Informasi Batang 3 Ton Dari Kalimantan Biacar Rp40.000 Ada Ada Informasi Bos Itu Katanya Si Ada Cabi Datang Dari Kalimantan Buanya Tapi Cabi Apa Nama Tetap Menang Lokal Biasanya Kalaupun Datang Barang Dari Misalnya Taruh Yang Pastikan Dari Jakarta Cabi Dari Jakarta Sudah Pasti Karena Untuk Kebutuhan Cabi Di Beritung Kalau Untuk Petani Beritung Tidak Cukup Jadi Biasanya Yang ada Banyak Cabi Jakarta Tapi Kualitas Cabi Lokal Maksudnya Bayu Petani Beritung Itu Sendiri Dia Sedihnya Jauh Kalau Cabi Rawit Dari Jakarta Itu Mungkin Kalau Harga Sekarang Harga Cabi Lokal 45 Cabi Rawit Jakarta Mungkin Tidak Sampai 30 Itu Sedisinya Sepertinya Jadi Kita Tanam Cabi Walaupun Ada Datang Cabi Dari Kiriman Tidak Tidak Menyerutkan Untuk Terus Tanam Mantap Inilah Jadi Ada Kempuran Dari Kiriman Cabi Dari Luar Juga Masih Menang Cabi Lokal Karena Lebih Segar Yang Pertama Jelas Lebih Segar Karena Tidak Memerlukan Transpostasi Jarak Yang Jauh Itu Itu Memang Apa Namanya Harus Betul Betul Ketika Tanam Cabi Itu Harus Di Prototin Tadi Karena Penyakit Penyakit Juga Tadi Termasuk Amatrip Putu Daun Tungau Garam Macam Ulat Itu Ada Yang Kalau Jenis Jamur Itu Jualrawan Itu Pak Jenis Jamur Nanti Biasanya Pas Puncak Puncak Itu Kalau Proses Pemupukannya Tidak Teratur Terus Dia Ada Serangan Jamur Misalnya Kena Payu Fosariung Atau Kena Mungkin Bercak Apa Apa Namanya Itu Ada Bitok Torah Itu Biasanya Kalau Pemupukannya Tidak Teratur Itu Rawan Sudah Itu Buahnya Sudah Kena Patek Pula Repot Tapi Kalau Kita Bicara Patek Patek Itu Karena Apa Nama Dari Kekurangan Nutrisi Itu Sendiri Dari Batang Cabainya Bukan Dari Hamah Patek Itu Yang Saya Tau Bukan Hamah Jamur Tapi Yang Disebabkan Bukan Dari Luar Tapi Dari Dalam Tanaman Itu Sendiri Karena Kekurangan Apa Katanya Sudara Tapi Ketika Saya Potak Katik Potak Terus Itu Ya Memang Benar Bukan Sudara Patek Walaupun Dipersihkan Tumbuhnya Nanti Ya Kena Patek Lagi Misalnya Itu Perbaikan Apa Namanya Konsumsi Nutrisi Batang Cabai Harus Ditambah Kalsium Mungkin Ditambah Apa Namanya Vitamin Min Oke Pak Selamat Iya Oke Pak Selamat Terima kasih Ini Pak Selamat Kita Sudah Bincang Bincang Hampir Satu Jam Ini Pak Selamat Iya Sahabat Mutiara Jadi Bisa Saya Simpulkan Jadi Meskipun Bekerja Kita Bisa Juga Menyambi Untuk Jadi Petani Juga Seperti Yang Dilakukan Oleh Pak Selamat Di Pelitung Jadi Bertanam Cabai Tapi Juga Sebagai Pekerja Di Perusahaan Kelapa Sawit Dan Hasilnya Pun Sangat Menguntungkan Ya Apalagi Tanam Cabai Menemukan Harga Yang Tinggi Ya Tadi Disebutkan Sampai Harga 125 Per Kilo Dengan Luasan Lahan Yang Mungkin Tidak Terlalu Luas Sekitar 3000 Sampai 5000 Meter Persegi Itu Juga Menghasilkan Cuan Yang Tidak Sedikit Yang Penting Tetap Konsisten Dalam Perawatan Dan Pemeliharaan Oke Sahabat Mutiara Jika Bicara Tani Episode Kali Ini Dirasa Bermanfaat Bagikan Video Ini Sebanyak Banyaknya Di media Sosial Anda Supaya Menjadi Motivasi Bagi Kami Untuk Memproduksi Lebih Banyak Lagi Video Edukasi Lainnya Jangan Lupa Like Video Ini Subscribe Channel Youtube NPK Mutiara TV Dan Pentung Tanda Lonceng Media Sosial Kami Lainnya Bisa Dilihat Pada Deskripsi Video Atau Layar Anda Saat Ini Salam Mutiara Tetap Jaga Kesehatan Dan Sampai Jumpa Lagi Tunggu Episode Episode Bicara Tani Kami Lainnya Oke Salam Mutiara Wah Hasil Panennya Memang Luar Biasa Melimpa Ruah Pake Mantra Apa Sibu Bukan Mantra Saya Pake Pupuk Mutiara Sanggup Membuat Tanam Menjadi Subur Berkat Pupuk Termasur Sanggup Membuat Hasil Panen Menjadi Malam Apalagi Yang Diragukan Pupuk Mutiara Janganlah Kau Lupa Pupuk Mutiara Hasil Semuanya Hasil Panen Melimpa Pupuk Mutiara Memberikan Kenyataan Yang Jelas Pupuk Mutiara Kini Formulanya Lebih Maju Dengan Kadar Pilihan 16 16 16 15 15 15 15 9 20 13 13 24 9 25 25 Dan Lain-lain Pupuk Ini Cocok Untuk Tanaman Hortikultura Pangan Dan Perkebunan Ingat Pupuk Mutiara Berlambang Burung Dari PT Meroke Tetap Jaya A Kis 270 Sm